Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara menghapus aplikasi bawaan di HP Android tanpa melakukan root. Cara ini sangat berguna untuk melegakan kembali ruang internal yang ada di HP Android kalian, yaitu dengan menghapus aplikasi bawaannya. Untuk contoh, di sini saya akan menghapus aplikasi Chrome ya. Nah, untuk menghapusnya ini tanpa melakukan root, ada cara yang sebenarnya sangat mudah. Silahkan simak videonya, dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, syarat utama untuk bisa menghapus aplikasi bawaan ini, yaitu sebuah laptop ataupun komputer ya. Kemudian sekarang kita harus mengetahui untuk nama installer package untuk sebuah aplikasi yang akan dihapus. Misalnya, nama installer package dari aplikasi Chrome. Nah, kita di sini harus mengetahuinya ya. Dan untuk mengetahuinya, kita menggunakan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Apps Inspector, atau Inspector Aplikasi. Aplikasi ini bisa kalian download di Google Play Store secara gratis ya. Ya, kemudian di sini kita cari aplikasi Chrome. Nah, ini dia. Kemudian kita pilih. Dan di sini kita akan menemukan nama installer package-nya, yaitu com.androidchrome. Harap untuk namanya ini kita ingat ya. Sekarang kita aktifkan untuk opsi pengembang atau opsi developer yang ada di HP. Sekarang kita buka menu pengaturan yang ada di HP. Kemudian setelah itu, cari tentang ponsel. Berikutnya, kalau di HP Samsung, kita pilih informasi perangkat lunak. Kemudian pada nomor versi, kita ketuk berkali-kali sehingga ada tulisan di bagian bawah ini. Mode pengembang telah diaktifkan. Jika sudah, kemudian kita kembali. Kemudian di bagian bawah ini ada pilihan pengembang ya. Berikutnya, sekarang kita scroll. Lalu pada debugging USB, kita aktifkan. Oke. Jika sudah, kemudian hubungkan untuk perangkat komputer ke HP. Tentunya dengan menggunakan kabel data ya. Oke, sudah terhubung. Kemudian jika ada permintaan akses seperti ini, kita izinkan saja. Oke, sekarang kita beralih ke layar komputer. Ya, pada komputer ini, kita memerlukan dua buah aplikasi. Yaitu yang pertama, aplikasi minimal ADB fastboot. Seperti ini. Kemudian yang keduanya adalah driver dari HP kalian. Karena HP saya ini Samsung, maka menggunakan driver Samsung ya. Dan masing-masing untuk HP memiliki driver yang berbeda. Kemudian setelah itu, kita install untuk keduanya, yaitu ADB dan juga Samsung USB driver. Berikutnya, kalau sudah berhasil di install, maka tinggal kita buka aplikasi minimal ADB-nya. Ini tinggal kita buka saja. Nah, kemudian untuk mengecek apakah HP sudah terhubung ke komputer, di sini kita ketikan ADB device. Kemudian enter. Nah, sudah terbaca. Di sini ada kode untuk HP kita ya. Kemudian setelah itu, kita ketikan lagi ADB shell. Nah, jika sudah, sekarang kita akan eksekusi untuk menghapus aplikasi Chrome yang ada di HP. Ini akan kita hapus. Sekarang kita ketikan PM, spasi uninstall, spasi strip K. Kemudian spasi lagi, strip dua kali, user. Kemudian spasi, angka 0. Kemudian spasi lagi. Dan berikutnya, masukkan untuk nama install package yang tadi telah kita ingat ya. Tadi untuk nama installer package dari Chrome adalah com.androidchrome. Nah, sekarang tinggal kita ketikan saja. Ya, seperti ini. Jika sudah, kita klik enter untuk menghapus aplikasi Chrome. Oke, sudah tertulis sukses. Dan sekarang kita periksa. Lihat, untuk aplikasi Chrome sudah terhapus. Dan kalau kalian ingin menghapus aplikasi bawaan lainnya, maka silakan gunakan caranya tadi. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Tetapi memang syaratnya adalah PC komputer. Oke, teman-teman. Itu dia cara menghapus untuk aplikasi bawaan di HP Android. Dan semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.